Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Membicarakan tentang daya tahan atau endurance dalam bersepeda Kita sering terjebak dalam pengertian bahwa yang dimaksud adalah cabang bersepeda daya tahan Atau endurance cycling atau bersepeda dalam durasi yang lama jarak yang jauh Semua itu adalah hasil akhir dari endurance atau daya tahan Yang akan kita bahas kali ini adalah kemampuan dasar bersepeda Yaitu daya tahan pesepeda untuk semua pesepeda Melati daya tahan bersepeda adalah langkah pertama yang harus dilakukan untuk menjadi pesepeda yang andal Daya tahan atau endurance adalah kemampuan untuk tetap bisa mengayuh sepeda Bahkan ketika fisik sudah mulai mengalami kelelahan Mengetahui apa itu daya tahan Tujuan latihan daya tahan Dan aturan-aturan dasar dalam meningkatkan daya tahan Membuat latihan daya tahan kita menjadi lebih optimal Definisi dan tujuan daya tahan Daya tahan bersepeda adalah kemampuan pesepeda untuk tetap mengayuh sepeda Dan bertahan terhadap trauma, luka, atau kelelahan dalam periode waktu yang lama Melati daya tahan bersepeda adalah tentang membangun kebugaran dasar dengan benar Dalam sebuah perjalanan bersepeda yang panjang Stabil dan berintensitas sedang untuk memperkuat sistem aerobik Tujuan utama melatih daya tahan adalah untuk melatih tubuh menangani perjalanan yang lebih sulit Menggunakan simpanan lemak dan menjadi lebih efisien dalam menggunakan cadangan karbohidrat Persiapan Hal yang paling utama yang harus kita siapkan adalah ketangguhan mental Berlatih dengan berbagai tekanan yang berat dalam durasi yang lama Hal pertama yang menyerang kita adalah bisikan untuk menyerah Keyakinan bahwa kita dapat meningkatkan kinerja melalui upaya yang konsisten dan disengaja Adalah inti dari menjadi pesepeda yang andal Kita tidak perlu repot-repot berlatih jika kita tidak percaya bahwa latihan ini akan meningkatkan kinerja Persiapan selanjutnya adalah Membiasakan diri bersepeda dengan posisi tubuh yang benar Posisi tubuh yang benar ketika bersepeda akan meningkatkan daya tahan kita dalam bersepeda Ketinggian, kemiringan, dan maju mundurnya saddle turut mempengaruhi posisi bersepeda kita Posisi saddle yang salah membuat kita cepat merasa kelelahan, bahkan cedera Bersepeda dalam durasi yang panjang, perbedaan posisi saddle beberapa milimeter saja akan mempengaruhi daya tahan kita Di samping posisi saddle, yang harus kita perhatikan adalah posisi aerodinamis tubuh Terlalu lama dalam posisi yang aerodinamis akan membuat badan lebih cepat lelah, khususnya pada bagian tangan dan bahu Demikian juga posisi klit atau posisi telapak kaki pada umumnya turut mempengaruhi daya tahan Ketika kita bersepeda dengan cadence 80 RPM, setidaknya kita akan memutar pedal sebanyak 4800 kali putaran dalam waktu 60 menit Repetisi yang besar ini, sedikit saja posisi telapak kaki yang salah akan berakibat fatal Perencanaan Jangan tergiur untuk melakukan hal yang ekstrim Misalnya ketika baru memulai berlatih daya tahan, kita sudah menempuh jarak 100 km Tubuh membutuhkan adaptasi Jarak yang panjang, jadikanlah sebagai tujuan akhir Mulai berlatih dengan jarak yang pendek Kemudian, naikkan jarak tempuh 10 hingga 20 km per minggu Rencanakan perjalanan bersepeda kita dengan matang Mulai dengan memilih jalur bersepeda dengan sedikit tanjakan Kita bisa merencanakan jalur bersepeda ini dengan bantuan beberapa aplikasi navigasi Seperti Google Earth, Strapa, dan lain-lain Yang menampilkan profil ketinggian jalur yang direncanakan Sebaiknya, hindari jalur yang memiliki gradient lebih dari 6% Kita fokus dulu kepada jarak yang panjang Jalur dengan tanjakan curam lebih kepada melatih kekuatan Yang di luar tujuan utama latihan daya tahan kita Training atau latihan Topik ini adalah topik favorit bagi pesepeda Bahkan saking semangatnya, pesepeda langsung melompat ke sisi pelatihan Tanpa melatih dua hal sebelumnya Persiapan dan perencanaan Banyak metode latihan yang bisa kita terapkan untuk latihan daya tahan Tetapi yang harus kita pikirkan Dalam memilih jenis latihan yang cocok adalah ketersediaan waktu Tidak semua pesepeda Khususnya pesepeda antusias Memiliki waktu yang banyak Kesibukan kerja dan aktivitas rutin lainnya Membuat waktu latihan kita terbatas Untuk itu Kita perlu mensiasati Waktu latihan yang pendek Tetapi bisa optimal Setidaknya ada tiga sesi yang perlu kita perhatikan Dalam latihan daya tahan Yaitu Sesi ambang batas Latihan interval Dan bersepeda aerobik Sesi ambang batas Bisa kita lakukan sebanyak dua kali Dalam seminggu di pagi hari Dengan bersepeda puasa Selama 30 menit Bersepeda tanpa serapan terlebih dahulu Sebelum kita beraktivitas Akan melatih tubuh kita Untuk terbiasa membakar lemak Cadangan sumber energi yang berlimpah dalam tubuh kita Sesi berikutnya adalah sesi interval Lakukan sesi interval Sebanyak dua kali dalam seminggu Sesi interval ini Bisa dilakukan dengan bersepeda Di dalam ruang Tujuan utama dalam sesi ini adalah Mengayuh sepeda dengan cadence yang tinggi Secara konstan Dalam durasi yang lama Di atas 60 menit Latih kemampuan kita untuk memutar pedal yang tinggi Mulai dengan 80 RPM Dan secara bertahap Naikkan hingga 100 RPM Tetapi harus diingat Latih cadence Sampai kita bisa memutar pedal dengan konstan Baru kemudian menaikkan jumlah putaran pedal Sesi berikutnya adalah bersepeda aerobik Bersepeda aerobik ini Bisa kita lakukan Satu atau dua perjalanan panjang Dengan kecepatan tetap Perjalanan panjang Mengembangkan kebugaran dasar Dan daya tahan Bersepedalah dengan kecepatan paling stabil Yang menurut kita Dapat dipertahankan Selama perjalanan panjang Dan mengurangi freewheeling Lakukan latihan ini Dengan bersepeda di akhir pekan Bahan bakar Hal yang paling esensial dalam latihan bersepeda Adalah ketersediaan sumber energi Yang menjadi bahan bakar selama bersepeda Bersepeda jarak jauh Apalagi bersepeda aerobik Yang bertujuan memaksimalkan sumber energi berupa lemak Dan menggunakan cadangan karbohidrat Saat paling dibutuhkan Kadang-kadang Membuat pesepeda sering salah Dalam menentukan takaran nutrisi Menumpuk makanan sebelum bersepeda Berpotensi menghadirkan Permasalahan pencernaan Dan ketidaknyamanan di perut Terlalu sedikit cadangan energi ketika bersepeda Bisa menyebabkan bonking Jadi kita harus pintar-pintar Mensiasati persediaan sumber energi ini Untuk sesi ambang batas Seperti yang telah kita uraikan sebelumnya Bersepeda tanpa sarapan Adalah langkah terbaik Tetapi ketika kita akan melakukan perjalanan panjang Atau mengikuti acara perlombaan Bersepeda tanpa sarapan Adalah langkah yang kurang bijaksana Untuk itu Sarapan harus banyak mengandung karbohidrat Dan sedikit protein Makanan yang tinggi karbohidratnya Memungkinkan kita hanya mengkonsumsi Porsi yang lebih sedikit Sehingga potensi permasalahan pencernaan Dan perut dapat dihindari Makanan yang tinggi karbohidrat Misalnya kruma Dalam 100 gram kruma Kita akan mendapatkan energi Sebesar 282 kilokalori Atau kita bisa sarapan dengan singkong rebus Dalam 100 gram singkong Terdapat energi sejumlah 154 kilokalori Dengan kadar protein yang rendah Bila kita tidak biasa dengan kedua makanan tersebut Kita bisa menggantinya dengan 100 gram nasi putih Yang mengandung 180 kilokalori Hindari jumlah protein dalam sarapan Dengan menu nasi Mungkin kita bisa mencoba bubur ayam Dan yang paling penting Yang terkait dengan bahan bakar ini Adalah hindari mengkonsumsi Makanan yang belum akrab Dengan pencernaan kita Terutama ketika menghadapi perlombaan Bawalah banyak makanan perjalanan Dan makanlah dalam porsi kecil Tetapi sering Konsumsi pisang atau bar energi Setiap 20 menit Setelah memulai perjalanan Tidak ada menu makanan yang sama Untuk setiap pesepeda Jadi penting untuk bereksperimen Dengan makanan selama latihan Sehingga kita mendapatkan makanan yang pas Dengan kebutuhan energi kita Dalam porsi yang ideal Pemulihan Salah satu kesalahan yang banyak dilakukan oleh pesepeda Adalah menghilangkan masa pemulihan Berlatih tanpa masa pemulihan Sama artinya Kita tidak memberi kesempatan pada tubuh Untuk memperbaiki kerusakan otot Yang pada akhirnya Akan mempengaruhi daya tahan itu sendiri Seperti kebanyakan pesepeda profesional yang sukses Pemulihan adalah sesuatu yang dianggap sangat serius Semakin agresif kita berlatih daya tahan Maka semakin intens pula Masa pemulihan kita Masa pemulihan Bukan berarti kita tidak beraktifitas Tetapi bisa diganti dengan bersepeda santai Dalam durasi yang pendek Semoga informasi ini bermanfaat Tetap sehat Salam Goes Terima kasih telah menonton!